Intro Madura tersohor sebagai lokasi ziarah, makam-makam yang dianggap keramat bertebaran di berbagai pelosok pulau ini. Salah satu makam keramat yang paling sering disebut-sebut adalah Pasarian Air Mata atau Makam Ratu Ibu. Di desa Buduran Kecamatan Arusbaya Kabupaten Bangkalan, legenda makam Ratu Ebu yang mata airnya dianggap keramat membuat tempat ini populer. Makam Ratu Ibu adalah makam seorang wanita yang bernama Sharifa Ambani. Konon wanita inilah yang melahirkan Raja-Raja Madura menurut dokumen sejarah. Sharifa Ambani adalah keturunan dari Sunan Giri, gresik yang dipersunting oleh Cakraningrat I. Dari Madura, Cakraningrat I memerintah Madura pada tahun 1624 atas perintah dari Sultan Agung Mataram. Istri Cakraningrat yang bernama Sharifa Ambani yang selalu tinggal di Keraton Sampang. Dari perkawinannya kali ini, dia mempunyai tiga orang anak yaitu Raat Mojonegoro, Riudagan, dan Ratu Mertopati. Sharifa Ambani adalah figur seorang istri yang taat dan patuh pada semua perintah suaminya. Alkisah walaupun penembahan Cakraningrat I ini memerintah di Madura, tetapi beliau banyak menghabiskan waktunya di Mataram, membantu Sultan Agung. Melihat keadaan yang demikian, Sharifa Ambani merasa sangat sedih siang malam beliau menangis meratapi dirinya. Akhirnya beliau bertekad untuk menjalankan pertapaan kemudian bertapalah Sharifa di sebuah bukit yang terletak di daerah Buduran Arusbaya. Dalam pertapaannya, beliau memohon dan berdoa semoga keturunannya kelak sampai pada tujuh turunan. Dapat ditakdirkan untuk menjadi penguasa pemerintah di Madura. Dalam pertapaannya itu, secara rohaniah, beliau bertemu Nabi Hidir AS. Dari pertemuan itu, beliau memperoleh kabar bahwa permohonannya digabulkan. Betapa senangnya hati beliau, akhirnya beliau bergegas pulang kembali ke sampang. Selang beberapa lama kemudian, penambahan Cakraningrat I datang dari Mataram. Diceritakanlah semua pengalaman semenjak suaminya berada di Mataram. Bahwa beliau menjalankan pertapaan dan diceritakan pula hasil pertapaannya kepada penambahan Cakraningrat I. Setelah selesai mendengarkan cerita istrinya itu, penambahan Cakraningrat bukanlah merasa senang. Akan tetapi, beliau merasa sedih dan kecewa terhadap istrinya. Mengapa beliau hanya berdoa dan memohon hanya tujuh turunan saja? Melihat kekecewaan yang terjadi pada diri penambahan Cakraningrat ini, beliau merasa berdosa dan bersalah terhadap suaminya setelah penambahan Cakraningrat kembali ke Mataram. Beliau pergi bertapa lagi ke tempat pertapaannya yang dulu. Beliau memohon agar semua kesalahan dan dosa terhadap suaminya diampuni dengan perasaan sedih. Beliau terus menjalani pertapaannya, selalu menangis, menangis, dan terus menangis. Sehingga, air matanya mengalir membanjiri sekeliling tempat pertapaannya membentuk sendang. Arti dari sendang tersebut, kolam di pegunungan, dan sebagainya yang airnya berasal dari mata air. Mata air ini tidak pernah kekeringan meski di musim kemarau panjang. Sampai sekarang, masyarakat Madura mempercayai sumber air sendang ini keramat. Terlepas dari masalah percaya atau tidak, air sumur ini diakini sejumlah orang membawa hasiat jika diminum bisa menyembuhkan penyakit dan buat para pedagang memerciki barang dagangannya dianggap bisa memperlancar rezeki. Karena diakini bisa mendatangkan berkah, pengurus makam air mata mengemasnya dalam botol plastik kemasan 1,5 liter untuk dijadikan oleh-oleh Wallahu'adam bisawab.